. Arema FC telat panas, skor akhir Persebaya 3, Arema FC 1. Arema FC menelan kekalahan pertama di bawah kepemimpinan pelatih Fernando Valente. Dalam lanjutan BRI Liga 1 tahun 2023 per 2024 pekan ke-13 yang mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Arema FC Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023 berkesudahan dengan skor 3-1 untuk kemenangan Bajul Ijo. Dalam laga klasik yang bertajuk derby jatim ini, skuat asuhan Fernando Valente harus menelan kekalahan di Stadion Glorabung Tomo GBT, Surabaya. Singo Eda nampak kewalahan dalam mengimbangi serangan Bajul Ijo. Gol pertama Persebaya Surabaya dicetak oleh Bruno Morera di menit ke-24 hasil dari kesalahan yang dilakukan Shaiful Anwar. Sebenarnya Dedik Setiawan hampir mampu menyamakan kedudukan di menit ke-30. Namun, sontekannya masih dapat diselamatkan oleh catur di garis gawang Persebaya. Bajul Ijo kembali menambah gol di menit akhir babak pertama tepatnya di menit 45 plus 7 melalui tandukan Dusan Stefanovic. Di awal babak kedua, kembali Bajul Ijo bisa menambah gol melalui putra dari pelatih Arema FC yaitu Zee Valente. Tembakan yang terukur di menit 50 tak bisa dibendung oleh keeper Arema FC Julian Swazer. Sementara itu Arema hanya mampu membalas satu gol melalui Dedik Setiawan di menit ke-65. Singo Edan nampak mulai menemukan ritme serangannya di babak kedua setelah masuknya Charles Lokolingoy. Namun, high press yang dilakukan pemain Persebaya Surabaya gagal membuat Singo Edan menciptakan gol. Terima kasih telah menonton!